Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Musli Hati Dari Andi Program 2015 Baiklah Di sini Saya dari Fakultas Kedokteran Pradi Ilmu Keperawatan Universitas Sriwijaya Akan mempraktekkan Ante Natal Care Atau melakukan pemeriksaan kehamilan Pada Nyonya Marni Pada usia 31 tahun Kemudian hamil anak pertama Selanjutnya yaitu Head pertama Maaf Happy hatinya yaitu 10 September 2015 Ada pun Di sini alatnya Yaitu pertama Tensi Kemudian termometer Kemudian meteran Kemudian linex Dilanjutkan dengan Timbangan Kemudian Pendokumentasian Atau alat maupun Atau kertas maupun penel dan sebagainya Selanjutnya Yaitu Yaitu Alatnya Yang tangan Kemudian ada pun prosedurnya Yang pertama Yaitu Perkenalan pada pasien Yang kedua Informer concern Yang ketiga Yaitu Siapkan lingkungan Kemudian yang keempat Yaitu Cuci tangan Kemudian yang kelima Melakukan pemeriksaan Head to tool Yang keenam Pemeriksaan report Yang ketujuh Yaitu Merapikan Pasien maupun alat Dan yang Selanjutnya Yaitu Cuci tangan Dan berikutnya Yaitu melaporkan Pemeriksaan Kita kepada pasien Dan terakhir Yaitu pendokumentasian Selamat menaksikan Assalamualaikum Perkenalkan Saya Mahasiswa dari Unsri Yaitu Meslihati Di sini Saya akan Memberikan Pemeriksaan Kehamilan Pada ibu Mungkin sebelumnya Di sini Saya Mau minta Setujuan Tindakan terlebih dahulu Bagaimana Ini tolong diisi Pemeriksa Tindakan Pemeriksaan Kehamilan Dari nama Burian Tengah lahir Baiklah setelah Pemeriksaan Kita melakukan Siapkan lingkungan Dengan cara Menutup Sanggiran Setelah selesai Melakukan Siapkan lingkungan Tadi Selanjutnya Yaitu Melakukan Cuci tangan Menggunakan Namaka Selanjutnya Kita masukkan Salah-salah Selanjutnya Selanjutnya Terakhir Terakhir Dari Dari Persetujuan Tindakan Berarti Bisa kita Langsung Sekarang Yang pertama Di sini Tindakannya Yaitu Pemeriksaan Pemeriksaan Fisik Yaitu Tetapi Terlebih dahulu Kita tensi dulu Ibunya Tindakannya sebelumnya tensinya berapa bu 110 ini enak keberapa keberapa biarlah bu tensinya yaitu 110 per 70 selanjutnya setelah selesai ini kita pemeriksaan fisiknya Bu ya dimulai dari rambut sampai ke kaki di sini kita melakukan pemeriksaan fisik yaitu dimulai dengan kepala pertama itu kita lihat kepala berwarna apa rambut eh maaf rambut rambut berwarna hitam dilihat kemudian bentuknya juga kemudian kembali ke wajah wajah pasien di sini yaitu plasma grafidarum kemudian kita lihat juga bagian konyutipa mohon maaf dulu Bu kita lihat dulu konyutipanya Mela konyutipa di sini berwarna mudah merah mudah yaitu dalam keadaan ibunya berarti normal kemudian tidak ada juga di sini bagian kosma grafidarum yaitu seperti hitam-hitam gitu kemudian lanjut ke leher leher di sini kita periksa yaitu di sini kemudian lanjut ke bagian peidara atau dadah di sini juga kita lihat bagaimana bentuk dari peidara tersebut simetris atau tidak dapat kita lihat bahwa di sini yaitu simetris kemudian di sini tidak diperlihatkan jadi dengan cara kita bertanya bagaimana Bu puting keadaan puting bagian peidara ibu menanjal atau masuk ke dalam kemudian tidak ada apa pembengkakan atau benjalan di bagian sekitar peidara kemudian lanjut ke bagian perut kemudian kita lihat di bagian perut baiklah Bu saya melihat bagian perut ibu di sini ibu tidak mengalami tidak mengalami gangguan linia nigra di sini juga tidak ada stretch atau garis-garis di bagian sini biasanya pada ibu hamil mengalami stretch itu Bu di sini tapi tidak ada ibunya kemudian lanjut ke ke bagian tangan atau ekstremitas baiklah lanjut ke sini yaitu bagian tangan bagian tangan di sini kita lihat ada pemekakan atau tidak ada UDEM atau tidak tetapi di sini kita lihat ibu tidak mengalami UDEM kemudian kita lihat juga trugernya di sini CRF di sini CRT di sini bagus dengan langsung kemudian di warna warna kuku juga merah muda kemudian trugernya juga elastis di sini lanjut ke bagian kaki mohon dipanjangkan Bu kakinya sama seperti dengan bagian tangan kita lihat juga ini Bu ya kita lihat juga di bagian sini ada ke UDEM atau pembekakan baiklah di sini tidak ada biasanya pada ibu hamil mengalami UDEM atau kelebihan cairan kemudian lanjut ke bagian turgernya juga di sini elastis juga kemudian tidak ada pembengkakan baiklah kaki selanjutnya juga seperti tadi dilakukan lihat ada UDEM atau tidak kemudian bagian sini juga baiklah terima kasih Bu baiklah kita di sini akan melakukan pemeriksaan leport di sini yang ini sudah terlihat yaitu alat-alatnya linex kemudian jam tangan terlebih dahulu kita menghadap ke pasien baiklah Bu hari ini kita akan melakukan pemeriksaan leport atau pemeriksaan kehamilan ibu kemudian selanjutnya yaitu cici tangan penggunaan danam langkah baiklah selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan kepada ibu Marni baiklah Bu kita akan melakukan pemeriksaan di sini bisa kakinya ditutupkan Bu untuk mempermudah baiklah di sini pemeriksaan leport pertama yaitu kita menentukan bagian bagian atas selamat menikmati baiklah di sini teraba yaitu bagian atasnya punggung sudah diperiksa Bu sudah pernah diperiksa di sini punggung juga atau bagaimana punggung juga bagian atasnya pemeriksaan tinggi fundus eteri dengan menggunakan meteran Bu selanjutnya kita melakukan pengukuran di bagian tinggi fundus eteri ibu ya Bu kalau maaf Bu maaf ya Bu ya didapatkan bahwa tinggi fundus eteri yaitu 27 cm kemudian pemeriksaan dan kedua yaitu menentukan punggung kiri kanan atau kiri atau kanan terlihat di bagian kiri yaitu punggung kiri yaitu kosong dan terlihat di bagian punggung kanan berisi atau punggungnya berarti di sini nih letak janin yaitu buka atau punggung kanan kemudian level 3 yaitu bagian terletak bagian terbawah janin mohon maaf dulu ya dibuka disini masih bisa digoyangkan berarti bagian terbawahnya yaitu kepala kemudian kita periksa ke level 4 yaitu bagian masuk PAP atau belum disini berapa bulan bu tadi 30 berarti 7 bulanan berarti disini belum masuk pintu atas panggul baiklah bu pemeriksaan sudah selesai tetapi disini kita mendengarkan dulu denyut jantung janinnya karena disini tadi terlihat yaitu puka jadi kita di bagian kanan bagian bawah mana bu ya baiklah bu disini kita lihat bahwa denyut jantung janinnya itu normal 130 disini denyut jantung janin yang normal yaitu 120 sampai 160 bu jadi didapatkan bahwa denyut jantung janin yang ada di dalam perut ibu itu normal baiklah kemudian selanjutnya yaitu mencinci tangan baiklah bu bu tadi sudah kita periksa dari mulai rambut sampai kaki disini didapatkan bahwa bagian janin ibu terletak di kanan di sebelah kanan sini kemudian bagian atasnya yaitu punggul dan bagian bawahnya yaitu kepala kemudian tadi dijajinya juga normal ada pertanyaan itu saja dari kemeriksaan saya tadi sudah dilakukan merapikan pasien maupun alat setelah itu melakukan cisi tangan menggunakan namaka pertama kita masukkan setelah 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 Baiklah, tadi sudah dilakukan pemeriksaan maupun melakukan pemeriksaan antenatal care pada Ibu Marni Selainnya itu pendokumentasian Baiklah, disini pendokumentasian didapatkan bahwa tanggal masuk 13, tanggal hari ini 13 bulan April 2016 Kemudian nama Nyonya Marni, kemudian usia 31 tahun, kemudian agama Islam, kemudian pekerjaan guru honorer Dilanjutkan pada status pernikahan, perkawinan, yaitu kawin, kemudian alamatnya yaitu desa Seri Tanjung Dilanjutkan pada tanggal pengkajian, tanggal 13 bulan 4 atau April 2016, jam masuk yaitu 17.00 atau jam 5 sore Kemudian keluhan disini tidak ada Kemudian fisiologisnya yaitu dari kepala Nah, dari hasil yang didapatkan tadi, keadaan kulit kepala yaitu bersih Kemudian keadaan rambutnya normal, kemudian lesi di kepalanya tidak ada Dilanjutkan kembali ke wajah, wajah disini bentuknya yaitu simetris Edem juga tidak ada, kemudian klasma grafitarum tidak Lesi pada wajah juga tidak Dilanjutkan pada penglihatan Penglihatan disini bentuknya yaitu normal, bentuk mata Kemudian skleranya yaitu tidak Kemudian konjong tipa yaitu juga tidak Dilapatkan bahwa normal, merah, mudah Kemudian menggunakan alat bantu tidak menggunakannya Kembali ke leher Ke leher disini yaitu Tidak adanya pembesaran kelenjar getah bening Kemudian lesi juga tidak ada JVP-nya yaitu juga tidak ada Dilanjutkan dengan bentuk dada Bentuk dada disini simetris, kemudian payudara Tadi disana tidak dilakukan pembesaran payudara Tetapi sudah dilakukan dengan pengkajian melalui verbal Didapatkan bahwa kebersihan Pas ditanya, kebersihan bersih Kemudian puting menonjol Kemudian pembekangan tidak ada Hipermentasi, iya Kemudian lesi juga tidak Nyuri tekan juga tidak Kemudian pengeluaran asi tidak dikarenakan masih 7 bulan Dilanjutkan pada sistem kardiofuskuler Tensi darah yaitu 110 per 70 Iramanya regular Kemudian bunyi normal Jantung bunyinya normal Dilanjutkan dengan muskoskeletal pada bagian ekstremitas atas maupun bawah Yaitu edem juga tidak Kemudian dilanjutkan pada parises tidak Kemudian akral hangat Kemudian lesi juga tidak Kemudian tidak mengalami luka Dilanjutkan pada sistem integuman Yaitu Atau perut Kita lihat bahwa turgoran elastis Kemudian dilanjutkan dengan Pada pasien terdapat linia negra Janteng disini Kemudian pada sistem reproduksi HPHT Hari pertama head terakhirnya Yaitu 10 September 2015 TVU 20 tinggi Fundus uteri yaitu 27 cm Disini kami Melakukannya yaitu taksiran usia kehamilan pada 30 minggu Selanjutnya pergerakan janin DJJ nya itu 130 kali per menin Secara kuat Kemudian Nah didapatkan pada level 1 Level 1 Level 1 yaitu Terdapat di bagian atasnya Punggung Dilanjutkan dengan TPU nya yaitu 27 cm Kemudian level 2 Didapatkan bahwa Punggung Kanan Dilanjutkan pada level 3 Yaitu Bagian terbawahnya Kepala Kemudian level 4 Yaitu Belum masuk PAP Atau 5 per 5 Nah itulah hasil dari pendokumentasian Pada nyanyi Marni Terima kasih telah menyaksikan Terima kasih telah menonton